Sekor buaya muara berukuran jumbo tersangkut jaring nelayan di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Setelah dilaporkan ke kantor BKSTA Sultra, buaya kembali dilepas liarkan di habitatnya di Taman Nasional Rawa Opa, Watu Mohai. Buaya muara jantan berukuran panjang hampir 3 meter dan lebar 40 cm, terperangkap jaring nelayan di Desa Langgapulu, Kecamatan Kolono Timur, Kabupaten Konawe Selatan. Setelah dilaporkan, petugas BKSTA mengevakuasi buaya dengan cara menarik menggunakan tali hingga ke bibir pantai. Buaya kemudian dibawa ke kantor BKSTA Sulawesi Tenggara untuk dilepas liarkan ke habitatnya. Kepala Seksi Konservasi Wilayah 2 BKSTA Sultra, Laode Kaida, mengatakan buaya tersebut merupakan buaya kelima yang memunculkan diri di sekitar Kecamatan Kolono dan Kolono Timur dalam sepekan terakhir. Fenomena tersebut terkait dengan kerusakan habitat buaya akibat perluasan tambak oleh masyarakat sekitar.